Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman, Abang Yuda akan lanjutkan lagi konten challenge kita teman-teman Nah, untuk episode 2 hari ini teman-teman Ini Abang Yuda dapatkan idenya dari salah satu rekan kita yang bernama Rafi teman-teman Rafi ini memberikan Abang Yuda ide yang lumayan menarik teman-teman Abang Yuda tuh harus bisa menciptakan minuman dengan rasa unik Berdasarkan segala macam jenis bahan minuman yang ada di rumah Abang Yuda teman-teman Nah, karena kebetulan sekali Abang Yuda tuh punya banyak stok di rumah gitu kan Kita akan pake satu jenis satu teman-teman Langsung kita campur aduk dan kita lihat seperti apa rasanya nanti ya Moga aja masih bisa diminum Oke, langsung aja kita mulai dari bahan yang pertama Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini Dan belum sempat menekan tombol subscribe Untuk silahkan subscribe juga karena akan ada sekali konten-konten yang menarik Lucu gocek dan menghibur lainnya tuh teman-teman Oke teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru Saya ucapkan terima kasih banyak Arigatou Guzai Maso Makan basuh pagi dan siang bolong dengan perasan jeruk, kecap asin, minyak bawang dan juga bola-bola basuh Supaya tambah sedap lagi dan nikmat tentunya Oke, langsung aja kita lanjut ke konten challenge kita babak kedua pada hari ini Babak kedua, episode kedua Abang Yuda Betul sekali teman-teman Oke, langsung kita mulai ke bahan yang pertama tuh teman-teman Bahan yang pertama adalah Bahan yang pertama adalah satu set Milo teman-teman Waduh satu set, banyak banget Bang Yuda Enggak teman-teman, kita cuma pakai satu aja Kenapa kalau kebanyakan nanti mau basir Apalagi kalau rasanya nggak enak teman-teman Waduh, Abang Yuda bacanya salah teman-teman Terbalik Milo, ini tulisannya Milo teman-teman Oke, kita lanjut ke bahan next teman-teman Yaitu nomor duanya Bahan nomor dua teman-teman Pop ice rasa es doger Waduh, pop ice rasa es doger teman-teman Mantep jiwa Rasa es doger men Karena kebetulan ini masih puasa Kita harus menahan rasa ingin minum teman-teman Tapi pokoknya tenang aja Ini semua nanti kita mix teman-teman Dan kita cek rasanya seperti apa Apakah menggugah selera Ataukah sebaliknya Oke, ini bahan keduanya ya Bahan keduanya yaitu adalah Pop ice rasa es doger Oke, kita lanjut ke Bahan nomor tiga tentunya Bahan nomor tiga adalah Energen teman-teman Ini energen rasa jahe ya teman-teman ya Bukan rasa coklat Bukan rasa kacang hijau Juga bukan rasa keju Tapi rasa jahe Jadi, untuk bahan yang ketiga Yaitu adalah energen rasa jahe teman-teman Kenapa Bang Yudha punya rasa jahe? Mungkin supaya hangat di tenggorokan ya Dan bergisi pula Kan ada serealnya gitu kan Waduh, mantep lagi Oke, kita lanjut ke Bahan nomor empat teman-teman Jang-jang Bahan nomor empat Yaitu adalah Satu bungkus Apa ini? Cincau teman-teman Cincau hitam Nah, kenapa Bang Yudha Nggak pakai agar-agar? Kenapa malah pakai cincau? Mungkin karena Bang Yudha berpikir teman-teman Cincau itu lebih cocok Untuk buka puasa Ketimbang dengan agar-agar Kalau agar-agar mah Oh, tinggal dikunyah-kunyah gitu kan Dia pasti menggeliat dalam mulut Blok-blok-blok-blok-blok Gitu Kebayang nggak sih rasanya Nanti buka puasa teman-teman Tahan men Tahan Bang Yudha juga lagi puasa ini ya Kita harus bersabar teman-teman Oke Kita lanjut ke Bahan nomor lima teman-teman Bahan nomor lima teman-teman Ini dia Inilah dia bahan nomor lima Dan sama-sama pop ice teman-teman Cuma beda rasa Ini rasa taro Tuh Bisa dibaca ya Ini pop ice rasa taro teman-teman Walah Dua jenis pop ice Kita mixing Dan jadi apa nanti ya? Jadi bebek terigu mungkin Gak mungkin teman-teman Pasti jadi minuman lah ya Pasti ya Untuk bahan ke enam Disini Abang Yudha nggak kasih tunjuk Kenapa? Kalau nggak nanti Abang Yudha punya kamar Bakal banjir Kenapa banjir? Karena ini adalah es batu Pastinya ya Pastinya es batu Dan kalau es batunya pun Abang Yudha review Pasti nanti kamar Abang Yudha Jadi pasakuyuk Jadi langsung aja teman-teman Kita mulai tahap-tahap Tahap demi tahap Pemblenderannya teman-teman Atau pengemasan Oh kok pengemasan? Tahap pencampuran teman-teman Atau mixing Waduh Mixing dari es Rasa doker Rasa taro Rasa kecamba Sekalian rasa kacang Padahal nggak ada kacang Juga nggak ada kecamba Teman-teman Ini normal kok Cuma susu-susuan gitu kan Oke Langsung kita mulai Tahap-tahapnya teman-teman So let's go Oke guys Sambil kita menunggu Adik Abang Yudha Untuk memecahkan es batu Tuh Lagi memecahkan es batu Adiknya Abang Yudha Jadi kita disini Akan mencincang-cincau dulu nih Nih cincau-nya Kita cincang dulu Teman-teman Apakah cincang-nya Tidak perlu kita cuci Mungkin memang nggak perlu Dicuci ya Biarin aja begini Original Corok banget gitu loh Oke Langsung aja Kita masukin dulu Ke dalam tempat teman-teman Ke wadahnya Ini dia cincang-nya Kita simpan dalam wadah Kita singkirkan terlebih dahulu Ini dia cincang-nya teman-teman Nah cincang-nya disini Akan kita cuci terlebih dahulu Supaya bersih Oke guys Sekarang bisa kalian lihat ya Ini es batunya Sudah kita pecahkan teman-teman Sudah siap Bisa dipakai Nah yang berikutnya Teman-teman Ini cincang-nya Cincang-nya ini Sudah Abang Yudha cuci tadi Langsung aja disini Akan kita cincang Teman-teman ya Kita akan mencincang-cincang-nya dulu Cincang saja Sampai halus ya Nah karena disini Proses pencincangannya Agak sedikit lama Jadi Abang Yudha skip dulu Oke guys Disini cincang-nya Sudah Abang Yudha Cincang halus ya Tuh Bisa kalian lihat Itu cincang-nya sudah Kita cincang Sampai benar-benar halus Dan siap untuk digunakan Teman-teman Langkah berikutnya Langkah berikutnya disini Kita akan mengisi Es batu Kedalam Blender ya Ini blender Abang Yudha pakai Yang ukuran kecil aja Teman-teman Karena Abang Yudha disini Nggak punya ukuran gede ya Langsung aja disini Kita akan isi es batunya Nah untuk es batunya Kita pilih yang kecil-kecil ya Teman-teman ya Yang halus-halus Seperti ini nih Sudah lumayan Boleh dipakai Nah untuk Sebenarnya teman-teman Kalian tuh wajib banget Jangan pakai tangan begini Itu namanya jorok Tapi karena kebetulan sekali Yang makan cuma Abang Yudha Jadi kita tuh Nggak perlu khawatir Jorok gitu loh ya Oke Nah kita masukkan aja Seperti ini teman-teman Kita masukkan es batunya Es batunya secukupnya aja ya Jangan terlalu berlebihan Teman-teman Nah seperti itu Kita tambahin sedikit lagi ya Abang Yudha disini Akan menambahkannya Sedikit lagi teman-teman Untuk es batunya Nah untuk es batunya Abang Yudha rasa segini Sudah lumayan cukup lah ya Sudah lumayan gitu Sudah lebih dari cukup Oke Mungkin Abang Yudha Akan tambahin sedikit Nah kita tambahin sedikit Seperti ini Oke sudah siap Langsung aja kita naikkan Ke dalam blender teman-teman Kita masukkan ke dalam blender Nah seperti ini Maksudnya ke dalam mesinnya ya Jadi blendernya kita persiapkan dulu Nah sebentar Salah terbalik teman-teman Abang Yudha memasangnya terbalik Nah seperti ini Oke Setelah itu teman-teman Langsung aja disini Abang Yudha akan mempersiapkan Bahan-bahannya Oke guys Kita mulai dari bahan yang pertama Bahan yang pertama disini Ada pop ice rasa es doger Teman-teman Nah langsung aja kita gunting Pop ice rasa es dogernya Dan kita masukkan ke dalam blender Nih seperti ini ya teman-teman ya Oke Kemudian teman-teman Kita ambil bahan yang kedua Yaitu adalah Energin rasa jahe ya Ini dia Energin rasa jahe nya Teman-teman Disini Abang Yudha akan gunting dulu Energin rasa jahe nya Nah seperti ini Oke Langsung aja teman-teman Kita gunting dulu Bungkus dari energin rasa jahe nya Energin rasa jahe Langsung kita gunting Dan kita masukkan isinya ke dalam blender lagi Nih teman-teman Seperti ini Kemudian teman-teman Kemudian kita disini Persiapkan Milo Waduh Ini rasa coklat teman-teman Seperti biasa Milo memang gak ada rasa lain Selain rasa coklat Seperti itu ya Oke kita gunting dulu Seperti ini Nah langsung ini teman-teman Ini adalah bahan yang ketiga Eh yang keempat ya teman-teman ya Ketiga apa keempat ya Ketiga ya Yang pertama disitu Ada pop ice rasa es doger Yang kedua disitu Ada energin rasa jahe Teman-teman Kemudian disini ada Milo Nah Milo nya kita masukin juga Teman-teman Seperti ini Oke Kemudian yang terakhir teman-teman Ini bahan yang terakhir Disini kita pakenya itu Adalah pop ice rasa taro Teman-teman Tuh pop ice rasa taro nya Kita gunting terlebih dahulu Seperti ini Nah Kemudian langsung aja teman-teman Pop ice rasa taro nya Kita masukkan juga Kedalam blender teman-teman Nah seperti ini Nah Oke Mantep kan jadinya kan Penuh teman-teman Bisa kalian lihat tuh ya Ini abang Yudha angkatin dikit Tuh penuh men Wow luar biasa Oke kita isi dulu Pake air teman-teman Airnya secukupnya aja ya Disini untuk air putihnya Abang Yudha pake segelas Gini aja nih teman-teman Gak usah banyak-banyak Nah langsung kita tuang Kedalamnya teman-teman Fungsi dari air putih ini Agar dia itu Jangan sampai apa ya Sendat saat proses Pemblenderan teman-teman Nah abang Yudha mungkin Akan tambahkan sedikit lagi Airnya teman-teman Jadi total untuk air putihnya Teman-teman Kita pake Satu setengah gelas ya Jadinya ya Satu setengah gelas teman-teman Oh penuh sekali teman-teman Ini tidak bisa Ini meluap dia Meluap sekali tuh Karena kepenuhan ya Langsung aja kita masukkan Bahan terakhir teman-teman Bahan terakhir disini ada cincau Jadi cincaunya akan Diblender sekalian ya Tuh Kita masukkan cincaunya teman-teman Cincaunya 2 sendok aja ya Nah hanya sebagai bahan pelengkap aja Oke Kita rapikan dulu teman-teman Karena ini udah lumer banget nih Tuh Lumer banget teman-teman Parah jadi apa ini ya Jadi apakah dia Abang Yudha juga gak tau teman-teman Bismillahirrohmanirrohim aja Moga jadi bagus Wah gak bisa ditutup teman-teman ya Ini parah tuh tuh Udah sampai keluar-keluar teman-teman Lumer dia ya Parah sekali ini Nah kita putar Mantap Jadi apa dia ya Oke Kita biarkan dia berputar teman-teman Kita biarkan dia berputar Dimixing 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 Oh Ini sampai luber teman-teman Keluar-keluar isinya Bisa kalian lihat itu Wow Parah Parah gitu Sampai terbang-terbang teman-teman Sampai terbang-terbang isinya ya Isinya sampai kelewat batas Keluar dari dalam arena Hehehe Oh luar biasa Seperti apa nanti rasanya Abang Yudha gak tau Nanti kita cicipin Pada saat waktu berbuka puasa Teman-teman tentunya Oke Terus di blender Blender terus Nah muter 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 Terus di mixing Terus di mixing Terus di mixing Oke kita hentikan Sudah selesai teman-teman Proses mixingnya Langsung kita akan masukkan ke dalam rantang Soalnya gelas Abang Yudha yakin Kalau kita pakai gelas Gelasnya gak akan cukup teman-teman Oke Nah di dalam rantang ini Di dalam rantang ini teman-teman Akan Abang Yudha isi Yang namanya itu Adalah Cincau teman-teman ya Nih kita masukkan cincaunya Satu Dua Oke Tiga Empat Lima Oke Abang Yudha pakai Lima sendok teman-teman Untuk cincaunya ya Nah langsung aja kita buka Aduh teman-teman Lihat itu penuh teman-teman Wow luar biasa Ini sampai ke atas-atas teman-teman Full Uh Parah sekali Full teman-teman Penuh Penuh Sangat penuh Oke Nah langsung kita tuang ke sini teman-teman ya Tuang ke dalam rantangnya seperti ini Oh Tumpah teman-teman Tumpah 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 Jadinya seperti apa Seperti ini nih teman-teman Bisa kalian lihat ya Tuh Tuh Rasanya seperti apa Abang Yudha gak tahu teman-teman Belum berbuka Jadi kita gak boleh cicipin sekarang ya Wow Abang Yudha kasih lagi satu sendok cincau teman-teman Tuh Bentuknya tuh jadi seperti ini nih Waduh Luar biasa teman-teman Luar biasa sekali Jadinya seperti ini ya Seperti apa rasanya ya Abang Yudha juga udah mulai penasaran teman-teman Tapi karena ini waktunya belum berbuka Kita gak boleh mencicipinya sekarang teman-teman Oh ya disini Abang Yudha ingin kasih tunjuk ya Disini Abang Yudha punya gelas bening ya Nah gelas kaca bening Ini bisa kita gunakan untuk bisa melihat seperti apa ya jadinya ya Nih kita masukkan ke dalam gelas dulu teman-teman Aduh Abang Yudha masukkan ke dalam gelas ya Nah habis itu kita akan lihat seperti apa jadinya di dalam gelas ini Oke guys nah ini nih jadinya nih setelah kita masukkan ke dalam gelas Bentuk jadinya tuh seperti ini ya bisa kalian lihat ya tuh Uh luar biasa teman-teman Ini jadi seperti apa ya kalau menurut Abang Yudha ya Udah gak terlihat seperti coklat Gak terlihat seperti es doger Juga gak terlihat seperti susu teman-teman Jadi apa ini Waduh ini eksperimen yang benar-benar-benar-benar aneh ya teman-teman ya Agak sedikit berantakan dan Abang Yudha juga masih belum bisa menjamin Untuk rasanya seperti apa Nanti kita cicipi bersama ya Di saat berbuka puasa kita akan cicipi Seperti apa ini rasa minuman yang satu ini tentunya Oke guys karena kebetulan sekali disini Waktunya sudah berbuka puasa teman-teman Jadi Abang Yudha tuh akan langsung aja kita berbuka puasa Menggunakan es yang kita buat ini teman-teman Wah esnya sedikit aneh ya warnanya ya Tapi langsung aja kita cobain bersama teman-teman Tapi sebelum itu langsung aja kita berbaca Waduh berbaca Membaca doa pembatal puasa teman-teman Nah langsung aja teman-teman Karena Abang Yudha udah terburu-buru Waduh kenapa kita tuh harus terburu-buru gitu Tapi tidak apa-apa teman-teman Abang Yudha membacanya pelan-pelan ya Kita ulangi bersama teman-teman Jangan terburu-buru Jangan seperti dikejar oleh hantu Oke Langsung aja kita cobain bersama teman-teman Disini Abang Yudha punya segelak ya Ini bisa kalian lihat warnanya sedikit berbeda ya Warnanya sedikit berbeda Tapi seperti apa rasanya Langsung aja kita cicipin bersama teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak teman-teman Normal ya Hmm Nikmat bula Abang Yudha kira tuh tadi rasanya bakal mengerikan Rupanya enggak teman-teman Nikmat rupanya Aduh Mungkin karena ini bulan puasa ya Dan kita tuh pasti haus teman-teman Dehidrasi Dan diberi es seperti ini Pasti jadi lebih nikmat gitu kan Hmm Nikmat betul-betul teman-teman Huh Bukan main teman-teman Ternyata rasanya bener-bener nikmat ya Abang Yudha sangka nih rasanya bakal gak enak Rupanya enak Enak luar dalam Aduh Tambah lagi dong Tambah lagi dong Ini enak banget teman-teman Asli nikmat banget Nikmat sekali rasanya Hmm Rujuh nikmat teman-teman Adek mau coba gak Enggak adek Enak lu dek Titip salam aja Hmm Titip salam aja sama esnya Adek abang Yudha titip salam sama esnya Karena dia takut rasanya aneh Jujur sih ya Setelah habis 2 gelas baru terasa yang namanya itu Adalah energin rasa jahe Tadinya gak terasa nih jahenya Ini mendadak tiba-tiba ada rasanya teman-teman Hmm Aduh nikmat sekali rasanya Aduh gila Ini bener-bener nikmat teman-teman ya Ini adalah cita rasa es sejati ini Ini adalah yang ketiga gelas teman-teman Waduh nikmat Hmm Waduh 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 Hmm Nikmat teman-teman Rasanya ajib Hmm Waduh 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 Ternyata ya ide dari si Rapi Bener-bener manjur Ini enak banget Rapi Waduh Rapi bener-bener hebat teman-teman Kasih tepuk tangan buat si Rapi ya Ini esnya enak banget Dan tunggu hadiah dari Abang Yuda Buat si Rapi ya Karena idenya Rapi Lumayan bagus ini teman-teman Nah buat yang punya ide konten Buat yang berikutnya teman-teman Episode challenge kita yang berikut-berikutnya Langsung aja kalian tuangkan di kolom komentar Jangan lupa ya Karena Abang Yuda tuh udah siapkan berbagai macam Hadiah menarik buat kalian semua Yang punya ide bagus tentunya Buat yang idenya jelek dan belum terpilih Kalian jangan patah semangat Karena masih ada kesempatan yang berikut-berikutnya Oke Terima kasih banyak sudah menyaksikan Video challenge Abang Yuda Yang episode kedua pada hari ini Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini Untuk silahkan menekan tombol like Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Sebuah tanpa komentar dari kalian rasanya sepi Setiap kali saya upload video baru teman-teman Oke teman-teman Sampai disini lalu perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf Dan untuk akhir kata Wabila topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next episode Bye-bye